Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan yep kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke disini Bang Wizi sudah pernah bahas ya mengenai masalah Unity ini yang dimana mereka mengenakan tarif per downloadnya Dan itu sudah Bang Wizi bahas di video sebelum-sebelumnya Dan ada juga beberapa developer yang memboikot Unity Engine ini karena kebijakan barunya teman-teman Dan itu juga Bang Wizi sudah bahas ya Nah untuk kali ini akhirnya teman-teman Unity meminta maaf dan segera melakukan perubahan kembali kebijakan yang dia buat Oke hal ini bisa kalian temuin di Twitter resminya langsung ya Dan ini di update baru banget pas tanggal 18 September kemarin Nah disini Unity meng-tweet We have heard you We apologize for the confusion and against the runtime fee policy we announced on Tuesday Coast Ya ini Bang Wizi langsung artiin aja ya Kami telah mendengarmu kami memohon maaf atas kebingungan dan kegilisahan yang disebabkan oleh kebijakan biaya runtime yang kami umumkan pada hari Selasa Kami mendengarkan berbicara dengan anggota tim, komunitas, pelanggan, dan mitra kami Dan akan membuat perubahan pada kebijakan tersebut Kami akan membagikan pembaruan dalam beberapa hari terakhir Terima kasih atas masukan Anda yang jujur dan kritis Oke jadi katanya si Unity ini sudah berbicara terhadap yang namanya Our team members, community, customers, dan partnersnya Atau mitranya ya guys ya Oke kita akan tunggu pembaruan kebijakan apa yang akan dibuat oleh Unity ini Nah perlu teman-teman ketahui untuk Twitteran ini bahkan sampai ditweet oleh banyaknya Akun-akun developer atau akun-akun aplikasi atau orang yang terlibat dalam hal itu Contoh seperti Oprah GX nih ya Ini lucu banget Oprah GX dia membalas seperti ini guys Aku akan terus memposting katak malu sampai Anda membatalkan kebijakan ini Nah ini dia guys postingannya ya Gila gak tuh Lucu sih Dan berbagai macam komentar-komentar yang lainnya ya Ini banyak kan akun centang sih Bahkan World Warship pun ikut komen guys ya Ini gila banget cuy Lalu juga ada komentar seperti ini teman-teman Tolong pengembalian total atau bagi hasil standar Lupakan skema yang terlalu berbelit-belit Selain itu hormati TOS setiap versi Dan jangan mencoba lagi untuk melakukan manuver curang Dan menyembunyikan perubahan Jujur saja terbuka dan dapat diandalkan Kami membutuhkan stabilitas dan terima kasih Seperti itu guys ya Banyak sekali komentar-komentar dari banyaknya akun-akun centang ya Dan juga ada yang berkomentar seperti ini guys Never forget that Tony is a former CEO of EA Jangan lupa bahwa Tony adalah mantan CEO EA Dan disitulah asal mula keserakahannya Jadi banyak juga yang mengaitkan bahwa CEO Unity sekarang ini memang serakah gitu guys Karena ya CEO-nya itu mantan dari EA Lalu disini ada nama akun Twitter yang menurut gue sangat unik teman-teman Yaitu Game Studio Dispointed by Unity I just leave this here as a remainder Ini kamu bisa lihat ini komplainan dari beberapa developer indie ya Banyak banget cuy Waduh gila sih ini Ada lebih kali ya 50, 30 Mungkin bisa 100 guys ya Komplainan-komplainan dari developer indie kepada Unity Wah ini gawat sih Lalu disini ada komentar yang sangat kritis banget ini teman-teman We were greedy Kami serakah dan kami akan cari cara untuk mendapatkan uang dengan cara lain Buset Gila ya So dari komentar-komentar tadi Sudah terbukti banget ya Bahwa banyak sekali orang-orang atau bahkan developer yang sekarang kurang percaya terhadap Unity itu sendiri teman-teman Bahkan bentuk protesnya pun berbagai macam ya Ada yang memboykot juga ya Tentang penggunaan engine Unity ini Dan yang lainnya Yang mungkin aja nantinya bakalan lebih ekstrim lagi gitu loh Nah hal ini tentunya aja terjadi karena ya penolakan keras tentang kebijakan yang dia buat gitu Yang Unity buat gitu kan Yang dianggap juga merugikan banyak orang Serta perubahan ini juga sangat mendadak tanpa pembicaraan dengan pihak atau perwakilan dari masing-masing developer gitu loh Jadi ya kepercayaan mereka ya menurun seperti itu So dengan permintaan maaf ini Apa sih yang bakal dirubah dari kebijakan Unity ini? Apakah tetap mematok harga per download Atau mungkin Unity mau meninjau ulang lagi nih soal kebijakan barunya Mungkin orang-orang atau mungkin yang nonton saat ini juga sepakat Bahwa royalty dari Unity ini memang perlu diperlakukan Tapi ya nggak gini juga caranya gitu kan Sejujurnya ada komunikasi lah antar developer gitu Gimana enaknya gitu kan Biar sama-sama untung Atau biar sama-sama enak Nah untuk pembayaran loyalty ini Ya kita tunggu aja ya kebijakan barunya Dan kita akan tunggu aja pembaruannya Soalnya kalau misalkan per download ini Ini kadang agak rancu teman-teman Bisa saja ada beberapa akun bot atau akun-akun fake Yang mencoba mendownload berulang kali Nah ini kan sangat merugikan ya So gimana guys menurut kalian mengenai permintaan maaf dari pihak Unity ini Coba deh nanti kalian komen di bawah ya Dan ya itu aja teman-teman untuk pembahasanku kali ini Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax